Intro Kanker Rahim Penyakit kanker rahim memang menjadi salah satu daftar penyakit yang paling rentan menyerang kalangan wanita. Setiap tahunnya jumlah dari penderita penyakit ini terus bertambah bahkan data ini dikumpulkan dari seluruh dunia. Alasan atau penyebab pasti kenapa kalangan wanita mengalami penyakit ini tidaklah sama antara satu pasien dengan pasien lainnya. Untuk itu, dari sekarang ada baiknya anda sebagai wanita yang peduli dengan organ reproduksi terutama di bagian rahim, lebih baik mencari informasi akurat mengenai hal ini. Dengan begitu, ke depannya jika memang mengalami atau merasakan seperti hal yang dibahas berikut ini, bisa langsung waspada dan melakukan pemeriksaan ke dokter. Penyebab penyakit kanker rahim Menurut beberapa pendapat para ahli, mengatakan bahwa penyebab seseorang bisa terkena kanker rahim itu karena adanya mutasi gen. Mutasi dari gen ini terjadi pada lapisan rahim yang lama kelamaan jika tidak diatasi atau diubati akan menjadi penyebab adanya kerusakan yang terjadi di dalam tubuh. Sel-sel yang ada di dalam tubuh yang awalnya itu normal akhirnya akan membelah diri dan tumbuh dalam tempo waktu yang tidak biasa. Sehingga pada akhirnya sel itu akan mati dan digantikan dengan sel baru. Namun dengan kualitas yang tidak bagus dan rusak. Hingga sel yang rusak tadi akan menumpuk dan menyebar ke dalam jaringan sekitar atau organ tubuh yang lain. Meski hingga saat ini belum diketahui secara pasti kenapa bisa terjadi penyebaran sel yang tidak bagus ke dalam tubuh, namun ada beberapa pendapat yang diberikan oleh para ahli. Tidak lain yaitu mengenai penyebab pasti kenapa penyakit kanker rahim bisa terjadi. Hal ini karena seseorang mengalami obesitas dan ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Gejala penyakit kanker rahim Ada banyak gejala kenapa Anda atau seseorang bisa terkena penyakit kanker rahim. Mulai dari terjadinya penerahan vagina yang tidak wajar, Anda bisa mengetahui ciri ini pada saat mengalami menstruasi. Biasanya Anda akan merasakan ketidakwajaran sickle side. Untuk gejala lain biasanya terjadi penurunan berat badan, demam, sakit kepala, hingga perasaan nyeri otot. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.